Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Taufik Nobo dan hari ini gue pengen ngomongin satu buah device yang dikenalin pas banget hari Minggu tanggal 12 Januari kemarin tapi baru mau launch tepat tanggal 17 Januari pas gue rilis video ini gue lagi ngomongin Huawei Y7 Pro 2019 Jadi seperti yang udah gue ceritain tadi, gue sempat megang Huawei Y7 Pro 2019 tanggal 12 Januari gue gak sempat megang lama, gak sempat main-mainin softwarenya gak download dan segala macem beneran megang, jadi video ini adalah video hands on bukan video review ataupun yang lain-lainnya Huawei Y7 Pro 2019 ini sebenernya gak bisa dibilang satu buah handphone yang mewah karena memang dia adalah handphone entry levelnya dari Huawei dan entry level Huawei itu ada di harga berapa sayangnya pas gue bikin video ini, gue masih belum dibocorin kira-kira dia akan ada di harga berapa jadi gue akan update harga antara di judul atau di kolom deskripsi nanti tapi yang pasti janjinya Huawei untuk Y7 Pro 2019 ini adalah mereka akan menghadirkan entry level phone dengan rasa premium se-premium apa? ini dia speknya Huawei Y7 Pro 2019 ini sudah dipastikan akan menggunakan AI dan terutama dalam sisi kameranya so ya, Huawei Y7 Pro 2019 dijanjikan punya kamera yang cukup menarik dengan menggunakan aperture yang besar yaitu f1.8 sampai f16 so it's supposed to dalam kondisi low light harusnya bisa mengambil gambar dengan cukup baik dan dalam kondisi yang super bright juga gak akan terlalu blown out ya f16 itu bukan yang paling tinggi lah biasanya kamera itu sampai f22 tapi f16 biasanya seal the deal yang pasti dengan bukaan f.18 ini dijanjikan kita bisa mengambil bokeh-bokehan dengan background blur yang menarik untuk kamera belakangnya sendiri Huawei Y7 Pro 2019 dilengkapi setup 13 plus 2 megapixel sementara kamera depannya 8 megapixel untuk masalah keamanan Y7 Pro 2019 ini gak punya fingerprint sensor sebagai gantinya dia hanya memiliki face unlock dan juga ya seperti biasa password, pin dan juga pattern ya so that was it untuk warna ada 2 pilihan warna yang bisa dipilih untuk saat ini yang pertama ada midnight black dan juga aurora blue dan bisa dibilang ini adalah satu buah warna yang kekinian akhir 2018 dan juga awal 2019 warna ini sangat-sangat digemari it is look nice dan kalau lo ngeliat foto yang gue post di instagram gue keliatan emang kalau misalkan dari jauh si Huawei Y7 Pro ini seperti device yang sangat mahal untuk layarnya sendiri Huawei Y7 Pro 2019 menggunakan dewdrop design dengan besar 6,26 inci untuk gak salah baterai Huawei Y7 Pro 2019 menggunakan baterai 4000 mAh plus RAM 3GB dengan storage 32GB dan bisa menggunakan SD card up to 512GB now the question is apakah chipset yang digunakan oleh Huawei Y7 Pro 2019 mereka menggunakan Snapdragon 450 so ya dengan terjawabnya chipset yang digunakan harusnya lo sudah mulai bisa dapat ancar-ancar kira-kira ada di harga berapa si Y7 Pro 2019 ini dan kalau lo nonton video ini agak maleman di tanggal 17 Januari 2019 mungkin harganya sudah gue taruh di judul atau di kolom deskripsi jadi yang pengen gue tahu adalah dengan harga segitu apakah menurut lo Huawei Y7 Pro 2019 ini memiliki harga yang tepat atau kemahalan please do let me know about it dan kalau ada yang bertanya bagaimana rasanya yang megang si Huawei Y7 Pro 2019 ini gue cuma bisa bilang ya ini adalah handphone entry level plastiki karena memang bahannya polikarbonat tapi nggak yang plastik terlalu murah so it still feels good in hand dan secara desain memang di desain konon si Y7 Pro 2019 ini untuk kita bisa megang dengan lebih nyaman it feels good not the best but it feels good dan untuk masalah kameranya sayangnya gue nggak terlalu banyak nyoba jadi gue belum bisa cerita lebih banyak hopefully Huawei will do something about this nggak deng ya but I'm willing to try ntar gue coba cari cara untuk bisa megang handphonenya kali ya and so that was it for today kalau lo sendiri gimana apakah lo termasuk yang tertarik sama si Huawei Y7 Pro 2019 ini atau ini hanyalah salah satu handphone yang ya lo pengen tahu tapi mungkin akan lo lewatin I don't know tell me about it di kolom komentar dan please do kalau lo suka sama video ini hit like kalau nggak suka boleh dislike dan jangan lupa hit that subscribe button and turn on notification buat sekarang Taufik Nobocabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadi Terima kasih Terima kasih telah menonton!